Oke ya lor, bagi teman-teman yang suka hunting beli bis ditambak, jadi harus perlu berwaspada atau hati-hati, karena ini ya tempat jalan keluar masuknya, kayak buaya ini, ini sangat besar banget ya, lebih daripada telapak saya ini, nah jadi buayanya ini lebih besar daripada saya ini, kalau yang begini, nah ini kebetulan kan tambak habis dianu, ini habis dipanen ya, jadi dia makanin hasil-hasil tambak yang dipanen itu, dan biasanya dia disini nih, nah untuk teman-teman harus perlu waspada, jadi buaya itu biasanya kalau siang itu pasti dia sembunyinya di tambak-tambak yang kurang terawat seperti ini, jadi tempat sembunyinya seperti itu, nah ini besar banget ini, ini tempat keluar masuknya ini, jadi kalau malam dia nyerang tambak yang aktif, dan kalau siang dia kembali ke tempat persembunyiannya seperti ini, nah ini, ini besar banget ini lor, sangat-sangat besar banget nih, telapaknya itu loh, betul-betul sakilan ini, ini besar banget ini, dan buayanya itu biasanya nampaknya seperti ini, nah ini buayanya ini, ini buayanya, buaya betina ini, nah itu, itu perlu diwaspadai ya lor, buat teman-teman ini saling mengingatkan, sesama penghobi, pokoknya ya, salam sukses, sehat selalu buat teman-teman dimanapun berada, perlu diwaspadai ya, yang buat teman-teman yang suka hunting ke daerah muara, atau di rawa-rawa, apalagi khususnya daerah Kalimantan sangat besar banget nih, buaya-buaya di muara, oke, salam sejahtera buat semuanya, salam satu hangat, sniper gurik, dan terlihat lagi, buaya betina ini sedang main hp diam dek Duh, kenak kayu nya, kenak kayu, kenak kayu, kenak ya, kau senyum jatuh, kenak kayu, kenak ya, kau senyum jatuh, pokok ya-her hiya ketika matilah enggak tuh enak enak lah ya enak 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 kenak itu selamat menikmati terima kasih terbang 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 Terima kasih.